Oke, pada tutorial kali ini, gue akan berbagi tentang bagaimana cara mendapatkan keuntungan lebih dari deposito di aplikasi Sibank. Buat lo semua yang masih bertanya-tanya, aplikasi Sibank itu aplikasi apa sih? Aplikasi Sibank adalah aplikasi bank digital yang sudah terdaftar di OJK, jadi aman. Sibank itu aman karena resmi dan berada dalam pengawasan otoritas jasa keuangan atau OJK. Selain itu, aplikasi bank digital ini juga dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Nah, salah satu keuntungan pakai Sibank itu, selain pendaftarannya mudah dan juga lo bebas untuk transfer ke bank manapun tanpa biaya administrasi sebanyak 100 kali per bulan, Yang paling penting adalah ketika lo menggunakan aplikasi Sibank, aplikasi Sibank menawarkan deposito mulai dari 1 juta rupiah dengan imbal balik atau bunga yang cukup gede banget ya, yaitu 7%. Aplikasi Sibank bisa langsung lo download di Playstore ya, disini lo bisa download dan juga registrasi. Jangan lupa, untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih, lo bisa daftar sekarang di aplikasi Sibank melalui link yang sudah gue taruh di kolom deskripsi. Ini ada aplikasi Sibank, gue buka dulu. Sekarang gue sudah masuk di dalam aplikasi Sibank milik gue. Lo bisa lihat, saldo gue ada 28 juta. Nah, sekarang uang 28 juta itu mau gue depositokan selama 1 bulan di aplikasi Sibank. Disini ada menu, ada transfer ya. Jadi di menu transfer ini, lo bisa mendapatkan 100 kali gratis transfer tanpa biaya administrasi ke semua bank yang ada di Indonesia. Jadi ini ada juga time deposit. Nah, ini adalah hal yang pengen gue bahas pada tutorial kali ini. Kita langsung masuk ke time deposit. Nah, disini aplikasi Sibank itu menawarkan keuntungan senilai hampir 7% dan ini lebih tinggi dari bank yang lain ya. Dan juga lo bisa mulai deposit dari uang 1 juta rupiah. Hari ini, gue mau coba untuk mendepositkan uang senilai 28 juta di aplikasi Sibank. Dan nanti kita akan lihat berapa hasil keuntungan yang didapatkan. Langsung aja klik deposit now. Nah, disini gue coba ketik 28 juta. Dengan kita mendepositokan uang senilai 28 juta di aplikasi Sibank, maka per bulan itu kita akan mendapatkan keuntungan 166 ribu. Dan jika gue terus mendepositokan uang senilai 28 juta selama 10 bulan saja, berarti gue mendapatkan keuntungan 1 juta 500 dalam 1 tahun. Ini sangat menguntungkan sekali karena kita bisa mendapatkan uang tanpa harus bekerja. Gue langsung aja untuk klik done. Disini ada beberapa pilihan yang harus lo perhatikan. Yang pertama, deposit detail. Yang atas itu deposit amount, itu adalah nilai uang yang akan lo depositokan. Kemudian interest rate, itu adalah bunga keuntungan yang mereka tawarkan. Dan tenor, itu adalah masa deposito. Artinya disini ada tulis 1 month. Berarti, uang lo dalam waktu 1 bulan itu tidak bisa ditarik. Itu adalah konsep deposito. Disini ada namanya auto roll over. Jadi, auto roll over itu adalah pada saat masa jatuh tempo selama 1 bulan, otomatis dana lo akan didepositokan lagi untuk bulan berikutnya, sehingga lo tidak bisa tarik. Makanya lo harus ubah disini. Non auto roll over. Transfer the principal and the interest earning to the link account. Jadi, artinya apa? Ketika lo memilih menu non auto roll over, ketika jatuh tempo deposito lo yang selama 1 bulan ke depan, misalnya lo deposito tanggal 1 di bulan Desember, pada tanggal 1 di bulan Januari, dana yang lo depositokan itu akan kembali lagi ke rekening lo, beserta dengan keuntungannya. Jadi, gue memilih untuk non auto roll over. Link account adalah nomor rekening dari Sibank gue yang ada di dalam aplikasi ini. Jadi, ketika nanti lo mendepositokan uang di aplikasi Sibank, maka akan ada 2 rekening di dalam aplikasi. Yang pertama adalah rekening utama lo. Yang kedua adalah rekening deposito yang terbentuk baru. Klik kolom ini. By tapping deposit, you agree. Artinya lo menyetujui semua syarat dan kondisi. Setelah itu, klik deposit. Oke, gue sudah mendepositokan uang gue di aplikasi Sibank senilai Rp28.000.000. Rp28.000.000 ini akan berubah menjadi Rp28.150.000. Karena gue mendapatkan keuntungan senilai Rp150.000. Dan uangnya akan kembali lagi ke rekening Sibank gue. Ketika lo klik view detail, disini ada 2 informasi. Yang pertama, saving balance lo. Itu adalah rekening utama lo. Kemudian biasanya mereka akan mengirimkan berupa soft copy perjanjian di email. Kita cek email. Nah, disini sudah ada ya. Sibank ID alert atau peringatan. Nah, disini sudah ada ya. Ini bisa lo print sebagai bukti sudah menempatkan deposito lo di aplikasi Sibank. Jadi, kira-kira segitu aja dulu ya untuk informasi tutorial bagaimana lo bisa mendapatkan keuntungan lebih dari aplikasi Sibank. Sebuah aplikasi perbankan digital yang sudah terdaftar di OJK dan diawasi oleh LPS. Selayaknya bank-bank lain, mandiri, BCA, dan lain sebagainya. Jadi, lo gak usah khawatir lagi. Karena gue juga menggunakan aplikasi Sibank ini sudah sangat-sangat lama sekali ya. Jadi, gak usah khawatir. Karena gue juga pakai gitu. Dan buat lo semua yang pengen untuk daftar aplikasi Sibank, Jangan lupa lo cek di kolom deskripsi untuk kode referral gue yang bisa lo masukkan pada saat lo melakukan transaksi pendaftaran ya. Sekian dulu. Jika lo ada pertanyaan, lo bisa tulis di kolom komentar. Nanti gue akan jawab. Thank you banget buat lo semua yang sudah menonton video tutorial Sibank kali ini. Jumpa lagi di video tutorial berikutnya. See you next time. Sub indo by broth3rmax